Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur balok Gerber. Jadi struktur balok Gerber ini dikembangkan oleh Heinrich Gerber dari Jerman. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana contoh analisis struktur dengan metode Gerber ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman semua bagaimana alur atau jalan pikiran dari Heinrich Gerber ini sehingga terbentuknya sebuah metode analisis yang dikenal dengan metode analisis balok Gerber. Pertama kali kita lihat di sini ada sebuah balok menerus di atas 4 tumpuan di sini, sendi, kemudian ada 3 tumpuan roll. Kemudian di sebelah kanannya ada sebuah struktur yang sebenarnya untuk jumlah bentangnya sama yang dengan sebelah kiri terdapat 3 bentang, tetapi yang di bagian kanan ini dibuat secara terpisah setiap bentangnya. Nah kemudian ketika sebuah bentang ini misalnya di bentang paling awal diberikan sebuah beban dengan besaran tertentu untuk yang menerus, kemudian begitu juga untuk yang terpisah dibuat dengan sebuah beban, kemudian dengan besaran tertentu. Nah kemudian setelah balok ini dibebani maka akan nanti akan terjadi defleksi. Nah kita lihat di sebelah kiri ini balok di sini mengalami defleksi di bagian bentang pertama, tetapi kalau kita lihat di sebelah kanannya ternyata akibat balok menerus ini yang tidak terputus maka ketika ada beban di sebelah kiri maka yang di bagian kanannya di sini juga akan berpengaruh, akan terjadi defleksi meskipun besarannya tidak seperti yang bentang yang mana beban itu diberikan. Kemudian di sebelah kanan ini kita lihat bahwa ketika sebuah struktur itu dibuat, sebuah balok ini dibuat terpisah antar bentangnya, maka ketika di sini diberikan beban maka defleksi yang terjadi tidak akan berpengaruh terhadap bentang-bentang selanjutnya karena dibuat secara terpisah. Tapi ketika kita lihat secara nilainya, perbandingan besaran defleksi antara yang menerus dan terpisah ini yang bagian menerus ini akan memiliki nilai defleksi yang lebih kecil dibandingkan dengan yang terpisah ini karena dipengaruhi oleh bentang yang berada di sebelah kanannya. Sekarang ini beban yang terjadi ditanggung oleh bentang ini sendiri saja. Nah kemudian untuk balok menerus seperti ini yang terdiri dari empat dukungan, ini dikenal dengan istilah struktur statis tak tentu. Jadi syarat kita menentukan apakah struktur itu bersifat statis tertentu atau tak tentu adalah berdasarkan reaksi yang belum diketahui yaitu reaksi yang ada. Nah kalau kita lihat di sini sebelumnya kita sudah mempajari bahwa untuk tumpuan sendi itu bisa mengadakan dua reaksi, reaksi vertikal dan reaksi horizontal, sedangkan untuk tumpuan roll itu hanya bisa mengadakan reaksi vertikal saja. Nah kalau kita-kita lihat dari sini, dari tiga tumpuan ini di sini terdapat dua reaksi, ini satu-satu. Jadi total di sini reaksi yang belum diketahui adalah lima reaksi. Nah di mana tadi syarat untuk menentukan statis tak tentu dan tak tentu adalah ketika reaksi yang belum diketahui itu lebih dari tiga, maka itu kita klasifikasikan ke dalam struktur statis tak tentu. Tetapi ketika reaksi yang belum diketahui itu lebih kecil atau sama dengan tiga, maka itu dikenal dengan istilah struktur statis tak tentu. Oke sekarang kita coba lihat, tadi kita ketahui bahwa yang sebelah kiri ini memiliki lima reaksi. Nah sedangkan yang di bagian kanan ini, kanan ini dibuat secara terpisah, maka kita lihat di sini pada beban yang bekerja pada balok ini, kita tahu di sendi itu terdapat dua reaksi, sedangkan yang di roll terdapat satu reaksi. Nah dari sini kita lihat bahwa di balok yang terputus ini, yang terpisah ini, setiap tentangnya terdapat tiga reaksi, jadi tidak lebih dari tiga. Nah dengan syarat atau ketentuan tadi, ketika reaksi itu tidak lebih dari tiga, maka atau kecil sama dengan tiga, maka itu diklasifikasikan sebagai statis tertentu. Nah untuk struktur statis tertentu ini, untuk metode analisisnya atau proses penyelesaiannya, kita bisa menggunakan prinsip statika atau keseimbangan di mana sigma momen sama dengan nol, sigma gais horizontal sama dengan nol, dan sigma vertikal sama dengan nol. Jadi ini adalah perbedaan dari sifat strukturnya. Kemudian tadi kita sudah melihat bagaimana pengaruh defleksi atau lindutan akibat balok yang menerus dan terputus seperti ini. Sekarang kita coba cek untuk yang pengaruh momennya. Seperti apa sih pengaruh momen dari balok yang menerus dengan balok yang terputus seperti ini. Ketika setiap bentangnya di sini kita berikan beban seperti ini dengan simbol V dengan besaran tertentu, begitu juga untuk yang balok terpisah. Nah ketika kita lihat di sini yang balok yang tidak terpisah atau struktur statis tak tentu di sini, di sini terlihat terdapat momen negatif di tumpuan bagian dalam. Jadi di bagian tumpuan bagian dalam di sini terdapat momen negatif. Kemudian momen positif di sini lebih kecil jika kita bandingkan dengan yang tumpuan terpisah ini. Kemudian juga terdapat momen sama dengan nol pada jarak tertentu. Di sini terlihat pada jarak tertentu terdapat besaran momen sama dengan nol. Berbeda dengan yang di sebelah kanan ketika struktur balok ini dibuat terpisah dan diberikan beban setiap bentangnya, maka yang terjadi di sini hanya momen positif saja. Nah di sini juga terlihat yang terjadi hanya momen positif saja. Tetapi kalau besaran nilai momennya dibandingkan dengan yang menerus ini yang terpisah ini memiliki nilai momen yang lebih besar. Seperti itu. Jadi kita sudah mengetahui tadi dua pengaruh dari perbandingan struktur statis tertentu ini. Jadi secara defleksi yang tak tentu ini lebih kecil besarannya. Kemudian dari besaran momennya untuk momen negatif ditumpuan momen positifnya juga lebih kecil dibandingkan dengan yang terpisah. Jadi ada terdapat beberapa keuntungan ketika kita menganalisis struktur yang menganggap ini menerus, ketika tidak terpisah. Nah kemudian tadi kita sudah tahu terdapat tiga keuntungan dari struktur statis tertentu. Nah di sini dari tiga ini ada hal yang paling concern atau yang perlu kita memberikan perhatian lebih lanjut. Terutama untuk yang momen positif lebih kecil. Jadi pada poin dua ini di sini dijelaskan bahwa poin urut dua menjadi perhatian lebih lanjut. Karena dengan mengecilnya nilai momen, maka akan membentuk membuat dimensi struktur atau ukuran struktur balok ini juga ikut mengecil. Sehingga ketika dari dimensi balok itu ukuran yang lebih kecil, sehingga nanti ketika pelaksanaan di lapangan itu akan berpengaruh terhadap biaya dalam pelaksanaannya atau biaya bahannya material dan bahannya akan juga semakin mengecil, berkurang. Dan itu juga untuk defleksinya seperti yang dijelaskan tadi, akan menjadi lebih kecil. Sehingga di sini sebenarnya terdapat keuntungan selain dari sifatnya juga terdapat keuntungan dari segi biayanya. Jadi akibat dari momen positif yang lebih kecil, maka nanti dalam penentuan estimasi dimensi balok juga akan menjadi lebih kecil. Nah, kemudian selain keuntungan dari struktur statis tak tentu yang di sini tadi juga terdapat kekurangan. Jadi di sini dijelaskan meskipun jenis struktur statis tak tentu memberikan beberapa keuntungan, namun terdapat problem di mana jenis struktur tersebut ini tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan tiga persamaan kesimbangan statika. Jadi seperti tadi, untuk yang tak tentu ini kita tidak bisa menganalisis dengan menggunakan prinsip keseimbangan atau tiga-tiga persamaan. Dimana sima momen, simaha, dan sima momen vertikal. Sehingga diberikan analisis yang lain yang mungkin tingkat analisisnya lebih sulit dibandingkan yang statika ini. Nah, dengan adanya kekurangan ini, tetapi ada keuntungan ini, maka Heinrich Kerber ini membuat sebuah inovasi bagaimana mereplikasi, jadi membuat duplikatnya dari struktur statis tak tentu ini menjadi struktur statis tertentu, tetapi tetap mengorisi tiga poin keuntungan di atas. Jadi di sini Heinrich Kerber ini membuat bagaimana struktur statis tak tentu ini bisa dianalisis dengan menggunakan prinsip statika, keseimbangan, dan tetap mempertahankan tiga keuntungan ini, seperti itu. Jadi inilah latar belakang dari Heinrich Kerber ini membuat atau mengembangkan metode struktur kerber ini. Nah, kemudian bagaimana sih konsep dari Heinrich Kerber ini mengembangkan metode ini sehingga yang awalnya tadi tak tentu bisa ditransformasikan menjadi struktur statis tertentu. Nah, di sini dijelaskan mereplikasi struktur statis tertentu menjadi struktur statis tertentu, jadi salah satu fokus dari kerber ini adalah ditempatkan di mana nilai momen menentur M-nya sama dengan 0, di situlah potensial dipasang dukungan sendi. Jadi maksudnya Heinrich Kerber di sini memasang sendi internal di mana terdapat momen sama dengan 0. Nah, ini tadi kita peroleh bahwa bentuk dari momennya seperti ini dari contoh analisis yang sebelumnya di sini, kalau kita lihat dari karakteristik atau diagram momennya. Nah, itu kemudian pada bagian yang momennya sama dengan 0 dipasang sendi internal atau dukungan sendi, seperti itu. Nah, di sini yang kuning ini, teman-teman, jadi dipasang di bagian di mana momennya sama dengan 0. Di sini kan momennya sama dengan 0, negatif ini positif. Nah, kemudian di sini dipasang. Nah, kemudian dari sendi internal ini, bagaimana saja karakteristik dari sendi internal ini. Jadi kita sudah peroleh tadi, kita menempatkan sendi internal ini di mana momennya sama dengan 0. Nah, di sini sendi internal yang pertama dapat mengadakan reaksi vertikal ataupun horizontal. Jadi sama sifatnya seperti yang tumpuan sendi ini. Ini bisa mengadakan reaksi vertikal dan bisa juga mengadakan reaksi horizontal. Nah, tetapi sendi yang dibuat di sini sifatnya itu hanya sementara, jadi tidak permanen seperti yang tumpuan yang di bawahnya. Jadi di sini hanya sebagai alat bantu saja nanti. Ketika reaksi sementara ini kita sudah peroleh, misalnya di sini diperoleh reaksi vertikalnya dengan besaran tertentu dan ini juga ada yang tertentu. Kemudian setelah diperoleh, ini nanti diteruskan sebagai beban. Jadi ketika sudah peroleh, maka reaksi ini dibuat menjadi sebuah beban. Jadi dianggap sebagai menjadi beban dukungan, sehingga beban ini nanti akan mempengaruhi beban yang sebedanya. Seperti itu. Jadi secara umum, dapat kita simpulkan bahwa metode Kerber ini yang pertama menampakkan sendi internal pada momen sama dengan mal, momen lenturnya. Kemudian reaksi yang terdapat pada sendi internal yang ditambahkan nanti setelah diperoleh, kemudian itu dirubah menjadi beban. Kemudian beban itu nanti akan mempengaruhi terhadap dukungan yang sebenarnya. Kemudian di sini dijelaskan, meskipun terdapat empat lokasi potensial, jadi ini kan masih lokasi potensial, bukan lokasi yang di mana ditempatkan sendi itu finalnya. Jadi hanya potensial saja. Di sini dijelaskan, meskipun terdapat empat lokasi potensial ditempatkan dukungan sendi internal, tetapi tidak perlu semuanya dipasang, karena akan menyebabkan struktur menjadi tidak stabil. Jadi tidak perlu kita pasang semua sendi internal yang empat ini. Jadi kita bisa melakukan berapa alternatif di sini. Bisa ada dua alternatif. Yang pertama, sendi internalnya dipasang di bagian tengah ini saja, di sini tidak. Nah harapannya ketika ini ada tumpuan sendi, ini tumpuan sendi, kemudian kita analisis, maka akan kita peroleh reaksi di S2 dan reaksi di S3. Nah ketika sudah peroleh tadi, sesuai ketentuan reaksinya kita ubah menjadi beban. Jadi di sini ada beban, maka ketika di sini ada beban, maka kita bisa menghitung struktur yang sebelah kiri ini. Itu juga untuk sebelah kanan. Ketika ini ada beban, maka di sini kita bisa menentukan reaksi tumpuannya berdasarkan prinsip keseimbangan statika seperti itu. Atau sif keduanya, sendi yang kita pasang adalah di bagian kirinya. Nah misalnya di sini kita pasang sendi, kita hitung, maka di sini terdapat reaksi tumpuan di A, kemudian juga terdapat reaksi tumpuan di S1-nya. Ketika kini sudah kita peroleh reaksi tumpuannya, ini kita transformasikan menjadi beban ke sini. Begitu juga untuk di sini, reaksi tumpuan yang diperoleh di S4 ini, kemudian kita transformasikan, kita ubah menjadi beban di bagian sini. Sehingga ketika sini menjadi beban, ketika sini menjadi beban, maka di sini akan bisa ditentukan nilai reaksinya. Untuk memahami berlanjut, kita langsung saja sebagai contoh bagaimana menentukan reaksi tumpuan dari struktur balok gerber. Jadi di sini langsung ditentukan untuk lokasi sendi internalnya berada di bentang sini, berada jarak 10 meter dari kiri ke kanan. Nah kalau kita lihat dari bentuk, dari diagram bending momentnya, maka moment semaling alat itu sebenarnya terdapat di sini, terdapat di sini, dan terdapat di sini. Nah teman-teman tinggal bisa menentukan apakah memenapatkan sendi internalnya di sini atau di sini. Nah yang jelas di sini ketika nanti kita tempatkan sendi internal itu bisa nanti untuk membantu menghitung yang lain. Contohnya seperti ini, sendi internal ditempatkan di sini, maka kita analisis dulu nanti bagian ini. Ketika kita sudah melakukan reaksi di ujung ini, reaksi di C dan reaksi di sendi ini, maka reaksi nanti kita transformasikan menjadi beban ke bawah, ini akan mempengaruhi nanti dukungan yang di sebelah sini. Jadi kita sudah bisa menganalisis dengan prinsip keseimbangan. Langsung saja masuk contoh, seperti tadi disampaikan, kita pertama kita analisis dulu bagaimana menentukan reaksi tumpuan di bagian kanannya di sini dulu. Jadi kita tinjau adalah batang S dan batang C. Jadi sama seperti cara-cara sebelumnya, untuk awal kita tentukan dulu reaksi atau resultan, dan reaksi tumpuannya di sini terdapat bebanan mahal utah, maka terdapat reaksi tumpuannya. Resultan gaya yang bekerja di tengah-tengah bentang ini, dengan besaran Q adalah 3, kemudian bentangnya adalah, di sini ada bentangnya 5, maka tinggal 3 dikali 5, terdapat 15 ton. Resultan gaya yang berada di tengah-tengah bentang, maka di 2,5 di sini. Kemudian kita tahu di sini, untuk sendi internal dapat mengadakan reaksi partikal dan reaksi horizontal. Kemudian yang gaya dari ada 45 ini, kita tentukan juga resultan gaya-nya, tegak lurus terhadap sumbu batang, dan sejajar sumbu batang, dengan mengalihkan cross dan sinusnya. Untuk langkah awal, kita coba tinjau dulu, dimana sumber momen di tumpuan sendi internalnya sama dengan 0, maka kita mulai dari kanan di sini, maka VV, kita lihat ke sumbu S, dia bergerak searah jarum jam, maka positif, kemudian jaraknya adalah 3 ditambah adalah 2. Kemudian di bagian RBC, kita arahkan terhadap S, maka di sini perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian kita kalikan dengan jaraknya adalah 3. Kemudian di sini kita dapat juga R1, kita arahkan ke S, maka dia searah dengan jarum jam, maka positif, dikalikan dengan jarak ke bagian S2,5. Kita hitung di sini, dan kita proleh bahwa reaksi partikal di C di sini adalah sebesar 17,213 ton. Setelah kita mengetahui reaksi partikal di C, maka selanjutnya kita tentukan reaksi partikal di S ini, dengan meninjau sigma momen di C ini sama dengan 0. Maka yang pertama, kita hitung dulu dari RPS ke titik C ini, maka karena dia kita putar ke sini, dia searah dengan jarum jam, maka positif dikalikan dengan jaraknya 3, kemudian dikurangi dengan R di sini ke titik C, dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia nilainya negatif dikalikan dengan jaraknya 0,5. Kemudian ditambah dengan IPV ke titik C, maka di sini dia bergerak searah jarum jam, maka positif dikalikan dengan jaraknya adalah 2. Nah, sudah sekarang ini kita tinggal kalikan saja, dan dibagi dengan 3 ini, maka kita peroleh reaksi partikal di tumpuan sendi internal ini adalah 0,615. Nah, reaksi partikal di sini nanti kita transformasikan menjadi beban ke bentang AB ini. Oke, kita sudah tahu tadi reaksi partikal di C dan reaksi partikal di S, sekarang kita coba kontrol apakah hasilnya sudah benar, dengan menjumlahkan suma gaya yang bekerja secara partikal. Jadi kita tahu ke atasnya positif, jadi RPS ditambah RPC dikurangi dengan R1 dan dikurangi dengan VV. Nah, setelah dicek, ternyata hasilnya sudah benar, di mana 0, suma gaya partikelnya adalah sama dengan 0. Kemudian kita juga tahu di sini, di S ini juga bisa mengadakan reaksi horizontal, maka kita bisa menentukan reaksi horizontal di sini sama dengan pH di sini, jadi gaya yang bekerja secara horizontal. Jadi kita peroleh reaksi horizontal. Horizontalnya adalah 2,828. Nah, sekarang kita coba tinjau batang selanjutnya, di mana batang D sampai dengan S di sini. Nah, langkah awalnya sama, kita tentukan dulu resultant gaya terlebih dahulu, kita tentukan dulu resultant gaya beban merata, dari bentang 2 sampai dengan 10 ini, maka yang pertama terdapat R2, kemudian di sini terdapat RPS. Jadi reaksi tumpuan yang terdapat pada RPS, RHS ini sesuai ketentuan, kemudian kita transformasikan atau kita ubah menjadi beban di struktur yang sebelahnya seperti itu. Jadi ini menjadi beban, ini jadi beban, sehingga kita bisa menentukan reaksi tumpuannya. Oke, jadi ini konsepnya jangan sampai lupa ya, teman-teman. Reksi yang diperoleh, kemudian ditransformasikan menjadi beban untuk perhitungan struktur yang di sebelahnya. Oke, yang pertama kita tentukan dulu reaksi resultant gaya, ada R2, ada RPS. Nah, untuk nilai Q-nya adalah tinggal 3 dikenakan dengan bentangnya, bentang 10 maka 30. Oke, kita tinjau dulu di mana sigma momen di A sama dengan 0, maka kita tinjau di sini sama dengan 0, maka yang pertama kita peroleh di sini terdapat RPS. RPS di sini dengan sejarah 8, 2 tambah 6, maka RPS dikelikan 8, karena dia searah dengan dia runjang. Kemudian dikurangi dengan RPB, ke titik A dia berlawanan arah, dengan jarah adalah 6, maka negatif. Negatif Rp3 kali 6, kemudian ditambah dengan R2, resultant gaya di sini kita arahkan ke titik A, maka dia bergerak searah dengan jarum jam, maka dikalikan dengan jaraknya adalah di sini titik beratnya di tengah-tengah, maka 3 dikalikan dengan 3. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh nilai reaksi vertikal B-nya adalah sebesar 15,82. Kemudian kita coba tinjau lagi ke titik B, maka ketika tinjau titik B, maka kita boleh pertama RPR, yang seperti kali dengan jaraknya adalah 6, karena dia bergerak searah dengan jarum jam, kemudian R2-nya negatif, karena berlawanan negatif dikelikan dengan jaraknya, tengah-tengah bentangnya adalah 3, maka 3 ke B, kemudian ditambahkan di sini RPS ke titik B, dia arahnya ke kanan, dengan jarak adalah 2. Kemudian kita hitung, dan kita peroleh nilai reaksi vertikal di A ini adalah sebesar 14,795. Nah, setelah kita peroleh RPR dan RPB, kita coba kontrol setelah ada sumber gaya yang vertikal, dan di sini diperoleh untuk nilainya adalah 0. Jadi perhitungan kita RPR, RPB-nya sudah benar. Sekarang kita tentukan dulu reaksi horizontal yang ada di tumpuan A ini, karena tumpuan sendiri bisa mengadakan reaksi horizontal. Maka besaran reaksi horizontal ini sama dengan reaksi tumpuan yang tadi RHS yang dirubah menjadi aksi atau jadi beban ini. Jadi itu besarannya sama. Jadi RHA sama dengan RHS atau RHA-nya sama dengan 2,82 ton. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana menentukan reaksi tumpuan pada struktur balok gerber. Jadi di sini intinya adalah pertama teman-teman tentukan dulu reaksi di dukungan sendi internal ini, kemudian ketika sudah diketahui nilainya, kemudian dirubah menjadi beban, dan ditransformasikan atau didistribusikan ke tumpuan-tumpuan yang sebenarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ketika tidak diberikan batasan ini, maka kita tidak bisa menyelesaikan dengan statika, karena reaksi yang belum diketahui itu lebih dari 3. Di sini ada 2, di 1, di 1, jadi ada 4. Jadi tidak bisa kita lakukan analisis secara statis tentu. Makanya kita lakukan dengan metode pendekatan terbaru. Semoga konsep awal ini teman-teman pahami semua ya. Terima kasih.